Halo MikaFriends semua, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersamaku Mika Zuki Hobi Di hadapan kita kali ini sudah ada paket dari McD ya MikaFriends ya tuh Nah ini nih film lagi atau sedang tayang ya di bioskop kita ya Space Jam A New Legacy Dimana ini, apa tuh namanya tuh sambungan dari Space Jam pertama yang waktu itu bintangnya Michael Jordan ya Nah sedikit aja aku jujur gak terlalu mengikuti namanya basket ya Dan aku juga gak tau siapa tokoh utamanya gitu loh Kalau yang pertama itu gak aku tau karena emang udah familiar ya Michael Jordan gitu kan Kalau MikaFriends ada yang tau siapa ini orang Boleh kasih tau ya MikaFriends ya Karena aku beneran gak tau dan Alhamdulillah kalau kalian masih mau memberi tau kepada aku Nah sedikit aja aku beli ini tuh satu kotaknya di McD sekitaran Rp32.000 atau Rp35.000 itu aku lupa Dan kita akan mendapatkan satu buah action figure ya Nah action figure ini yang nanti akan kita review Untuk kotaknya sendiri ini udah kosong udah aku makan Seperti ini kotak MikaFriends Ini tampilan utamanya atau tampilan depannya Seperti ini ada Bugs Bunny Dan ini siapa itu yang aku gak tau itu gitu loh MikaFriends Nah ini dia tampilan sisi kirinya Ada Tweety Nah ini handphone yang katanya bisa di scan senyumannya Nah tapi zonk gak ada ap yang mau di scan Nah ini tampilan sisi kanannya Nah ini siapa namanya ya Aduh lupa Lupa beneran Aku cuma inget Ke karakter itu ada Tesmanian Devil Terus Bugs Bunny Tweety Terus sama Aduh nenek itu siapa yang namanya lupanya Lupa yang namanya yang nenek-nenek itu ya MikaFriends ya Oke cuman itu aja sih yang gue inget Nah gak perlu berlama-lama Mari kita coba lihat review-nya Eh review Mari kita lihat action figure-nya ya MikaFriends ya Nah ini dia MikaFriends Tuh kita Aku beli dua ya MikaFriends ya Dan Alhamdulillah dapat yang bener-bener yang aku mau Nah ini tuh yang bisa bunyi mimip Tapi siapa ya Oh Roadrunner Oke ada namanya Roadrunner MikaFriends mungkin ini ada juga namanya nih Nah Lebron James ternyata namanya Ya disini bisa ya Mengetahui namanya Nah ternyata MikaFriends namanya ini adalah Lebron James Wow Kayaknya sih pengganti Michael Jordan sekarang ya Yuk kita buka yuk MikaFriends biar kita lihat seperti apa sih Ya kan Set Kita mulai dari si Roadrunner dulu Nah ini dia Roadrunner MikaFriends Tampilannya Wow Nah disini tuh ada tulisannya Space Jam Tuh kalau kalian bisa melihat A New Legacy Cakep ya Keren Oh ini tangannya bisa bergerak Oh ini ekornya juga bisa Oke mungkin Ini tampilannya Dari sebelah Apanya Kirinya Nah sorry Untuk bahannya sendiri sih ini Karet ya Karet-karet keras gitu loh MikaFriends Bahannya sih karet keras Ini nih seolah-olah efek dia sedang Kebut-kebutan atau lari ya MikaFriends Jadi kelihatan seperti kumpulan asap gitu Atau Ya Semua asap lah gitu Ini dia Cakep ya Keren Coba mungkin kita bisa jalan Nah Seperti ini dia MikaFriends Oke Bener gak sih Ya tadi kan seperti ini Sebentar Nah Kalau kita ngeliatnya Jalanya Ya gini-gini dong Gak ada Ya kalau untuk pajangan Oke lah Not bad Bagus mantep nih Roadrunner Sip Keren-keren-keren Roadrunnernya Nah Kita coba ke Si Lebron James Ini dia Lebron James Mari kita buka MikaFriends Seperti apa sih Lebron James ini Alah Kok malah jadi nyampah Eh Nah Ini dia Sudah keluar dari Sarangnya MikaFriends Lebron James Wow Nah bola basket ini Seolah-olah dia sedang Men-dribble ya Kalau istilahnya sama gak sih Sama istilahnya seperti Cepak bola Dribble Kalau kita misalnya menggiring bola Nah Nah ini Di belakangnya ini Kenok Ya kenok apa tombol Nah Bisa gini Nah jadi efeknya nanti akan begini Nah Cakep ya Jadi seperti bener-bener kita yang lagi sedang ngedribble MikaFriends Tuh Mantep ya Ini tuh bisa kalian dapatkan Kalau kalian emang pengen nih Buruan Keburu kehabisan nanti lo MikaFriends Kalau udah kehabisan Aduh Udah sayang banget itu Nih Kalau aku pribadi sih Bagus ya Mantep ini Ini pabrikannya Yap Seperti biasa Pabrikannya China MikaFriends Mungkin 90% barang di dunia ini tuh Ini pabrikannya Cina Bukan berarti gak bagus Bagus Nih Mantep Nanti tinggal kita pajang aja MikaFriends Sip Keren ya Jadi itu aja MikaFriends Sedikit review Untuk action figure gratisan dari MACD Untuk memperingati spesial Film dari Space Jam kedua Nah Cakep gak MikaFriends Menurut kalian bagaimana nih Coba kasih rating dari 1 sampai 10 deh Aku pengen ngeliat nih Seperti apa sih Penilaian kalian tentang action figure gratisan ini Gitu Aku kemarin tuh mau beli kesemuanya Cuman Yang tersisa hanya 2 karakter ini doang Gitu loh MikaFriends Biar lengkap dan biar enak lagi kan Nge-reviewnya Yap Buat kalian yang belum subscribe Boleh kalian di subscribe Jangan lupa tinggalkan like Comment dan share Ke media sosial kalian Ataupun ke teman-teman kalian Biar channel ini bisa berkembang Lebih baik lagi Dan lebih besar lagi Mari kita bangun channel ini Bersama-sama ya MikaFriends ya Dan buat yang udah subscribe Dan yang udah nonton Terima kasih banget Tanpa dukungan kalian Aku gak akan berarti Jadi apa-apa Di dalam dunia Per review-review Gak jelas ini Gitu aja MikaFriends Makasih banget ya Yang udah nonton aku ya Makasih banget Aku ucapkan Semoga kalian sehat selalu Dimurahkan rezeki Jangan lupa Yang namanya Jaga kesehatan Serta ikuti Namanya protokol kesehatan Aku ucapkan sekali lagi Makasih ya MikaFriends semua ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye